Kemudian dari Universitas Islam Araniri, kemudian Serambi Mekah, dari Universitas Muhammadiyah, dari utusan sekolah. Ayolah saudaraku semua, warga kota tercinta, mari bangkit bersama-sama, kita bersihkan kota. Jangan membuang waktu kecuma, kini tiba saatnya, kita memperindah kota, bandar Aceh kecil. Makanya sampah-sampah yang akan dibersihkan itu tidak diletakkan di dalam plastik tahun 2020. Ya, nanti diskusinya akan dibagi ke Indonesia pada... Dari PT POS Indonesia, kita lihat sudah mulai melaksanlah galaksinya, dan tentunya tidak juga kalah, ya kalah semangannya, rekan-rekan dari Bapak Dalat. Ya, hari itu sampah nasional ini merupakan gerakan yang berbeda dengan tahun yang lalu, tentunya. Terus sudah langsung terkesi dari Presiden, bersama dengan Menteri Lingkungan Hutanan, bahwa Indonesia dan Aceh ini harus bebas sampah pada tahun 2020. Makanya pemerintah Aceh, bersama dengan Kabupaten, kota yang ada di Aceh, bersama-sama hari ini melaksanakan gerakan. Secara formal, kita sudah lakukan deklarasi yang dihadiri oleh semua adik-adik, kemudian kita langsung melakukan suatu kegiatan clean up di Ulele. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, saya akan menonton! Ladi? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati hari beli sampah nasional. Apa sih pentingnya bedulis sampah? Iya, karena kalau sampah itu kan hasil dari kegiatan manusia Jadi kalau misalnya kita nggak jaga lingkungan kita dari sampah Itu bisa buat lingkungan kita nggak bagus, nggak sehat Pesan kepada masyarakat yang sekarang masih suka buang sampah sembarangan apa? Pesannya ya jangan lagi buang sampah sembarangan Kalau bisa sampah-sampah yang diproduksi itu Itu dipisah antara yang bisa diolah lagi atau yang nggak bisa diolah lagi Jadi juga bisa memudahkan para pembersih kota untuk memilahnya Terima kasih ya